Senin 26 Januari 2015, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mengadukan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto oleh Mabes Polri ke Komnas Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Haris Ashar, yang turut bergabung dalam koalisi ini, mereka mempermasalahkan proses penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan melanggar hak anak. Haris juga menyoal upaya untuk menghancurkan KPK, tak adanya persoalan koordinasi di internal Polri, terutama antara kabar reskrim Budiwaseso dan waka Polri sekaligus PLT Kapolri Badrodin Haiti. Komnas HAM berjanji menanggapi pengaduan ini secara serius dan sesegera mungkin menyelesaikannya. Mereka-mereka ini bukan orang yang tidak punya identitas, bukan kalangan yang tidak jelas. Mereka ini saya kira semua punya KTP ya kalau mau diperiksa. Mereka ini adalah tokoh-tokoh, mereka ini adalah penjuang HAM yang terkebuka di Republik ini. Mereka ini dikagumi semua oleh dunia ya. Dengan itu kita berterima kasih bahwa mereka menyampaikan aspirasinya bagi kepentingan bangsa ini. Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto ditangkap baris krim Mabes Polri Jumat 23 Januari 2015. Dalam proses penangkapan tersebut, Bambang diborgol di depan salah seorang anaknya yang bahkan sempat dibawa ke Mabes Polri sebelum akhirnya diperbolehkan pulang.